Tanya ke saya alasannya sederhana sekali kalau saya Nomor satu, kenapa dari kecil saya rajin sekali belajar Terus akhirnya pilih MLM Karena saya pemalas Iya betul Bapak Ibu Karena saya pemalas, dari kecil saya udah lihat Orang tua saya, mereka kerja keras Ayah saya juga dosen di UNHAS Baru penciptan lalu, sekarang usia 66 tahun Termasuk salah satu dosen paling senior di Electro-UNHAS Saya mengamati, beliau dari dulu S1 aja Elektro-ITB aja Gak pernah lanjut S2, padahal begitu banyak Mahasiswanya zaman dulu yang sekarang udah profesor Di UNHAS Kenapa? Karena beliau memilih bisnis Penghasilannya gimana dibandingkan dengan profesor? Wah jauh sekali, dibanding saya hari ini aja lebih dua kali lipatnya Nah saya dari kecil lihat itu Makanya saya dari kecil berpikir Wah, kalau kita mau berhasil Cara terbaik adalah Tentukan apa yang ingin kita dapatkan Kerjakan sebaik-baiknya Setelah itu pensiun secepat-cepatnya Nah itu orang paling males kayak gitu gayanya Makanya dari dulu saya belajarnya cukup serius Mainnya juga suka, tapi belajar cukup serius Kenapa? Saya ingin nilai terbaik Supaya bisa dapatkan hasil terbaik Bisa, kalau dulu rencananya mau melanjutkan perusahaan orang tua Bisa melanjutkan dengan hasil yang terbaik Jadi kan makin kaya kan, penghasilannya besar Dulu mikirnya gitu, sebelum ketemu Tianshi Setelah ketemu Tianshi, ternyata ada cara yang lebih malas lagi Bapak Ibu Iya, kalau mengendal perusahaan Itu walaupun hasilnya jauh lebih besar Tapi tidak bisa ditinggal Saya baru mendarat di Makassar hari Kamis Sorry, hari Rabu ya Eh, Selasa atau Rabu ya? Lupa saya Udah gak penting juga sih Nah, saya mendarat beberapa hari lalu di Makassar Tepat pada saat hari saya mendarat Ayah saya paginya baru terbang ke Kendari Karena ada proyek di Kendari Ada dua proyek yang lagi mau di liat Ayah saya umurnya 66 tahun Beliau sebetulnya sekarang udah Secara waktu juga udah bebas Secara finansial kan penghasilan besar Tapi, ya gak bisa ditinggalin juga perusahaannya Padahal sudah puluhan tahun Perusahaan itu dari tahun 82 Berapa puluh tahun, Sarah? Iya kan? Nah, beda jauh sama bisnis Tiansi Bisnis Tiansi ini, Bapak-Ibu Ketika makin besar, makin bisa ditinggal Kalau perusahaan makin besar, makin gak bisa ditinggal Kecuali kalau perusahaannya sudah sangat besar Sudah ratusan miliar penghasilannya sebulan Yang udah go public, sudah IPO Nah, itu beda lagi ceritanya Udah masuk perusahaan saham Tapi, kalau masih perusahaan sendiri Gak bisa makin besar perusahaannya Makin sibuk, pasti Pasti, saya hidup dengan melihat kenyataan itu puluhan tahun Dari orang tua sendiri Tapi Tiansi luar biasanya apa, Bapak-Ibu? Umur saya sekarang 34 tahun Saya sudah pensiun, sebetulnya hampir 8 tahun yang lalu Berarti umur berapa, Bapak-Ibu? 34 kurang 7 tahun Ya, kira-kira 27 tahun lah 26-27 tahun, saya sudah pensiun Artinya apa? Udah bisa milih Mau kerja-kerja, mau lagi libur Ya, saya libur aja Peduli amat gitu Umur 26-27 tahun Waktu itu saya sudah peringkatnya Kalau nggak salah, Silver Lion Udah terima reward juga, reward kapal Pesawat udah belum ya Mungkin pas terima pesawat juga tahun 2007 Waktu itu, secara bisnis sudah sangat stabil Dan sudah kuat sekali Penghasilan berdekas 50 juta sebulan waktu itu Jadi, yaudah Lagi mau kerja Kerja, lagi mau libur Makanya tadi, Bu Misna cerita Ketemunya di luar negeri aja Luar biasa kan? Ya, cuma saya sering juga ke luar negeri Nggak ketemu Bu Misna gitu Pas beliau ke luar negeri Pasti ketemu saya Segera don't like-on ya Ini, saya memang tukang panas-panasin orang, Bapak-Ibu Kalau Anda mau bukti nyata Anda tanya sama Pak Sipuan Itu menderita hidupnya saya panas-panasin Tapi akhirnya kan peringkatnya sama kan? Malah keterlaluannya mau diamond duluan lagi Saya pikir karena sudah bertahun-tahun Beliau terlalu sering saya siksa Ya, saya kasih kesempatan diamond dulu juga Nggak apa-apa lah Saya kasih kesempatan lebih dulu satu hari lah Oke lah Jadi, Bapak-Ibu hari ini Tiansinya begitu luar biasa 2015, Anda tunggu keumumannya Akan banyak hal-hal yang luar biasa soal reward Nah, saya nggak boleh bocorin Ya, karena memang sudah tahu Tapi nggak boleh bocorin Jadi, Anda tunggu 2015 ini ngeri sekali Dasyat sekali Anda meleng, melihat yang lain Apapun itu Pekerjaan lain, usaha lain Di 2015, kalau Anda meleng Anda ruginya luar biasa Akan dasyat sekali Jika saja nanti Biasanya nanti pengumumannya di bulan Januari ya Apa aja yang kita bisa dapatkan Sebagai distributor Tiansi Jadi ya, fokus saja Bapak-Ibu Fokus saja Ini bisnis yang terlalu luar biasa Banyak sekali yang akan naik new Peringkat-peringkat baru Paling lambat Kemungkinan Januari Di grup saya akan ada new One Diamond Di luar Pak Siwan ya Pak Siwan mungkin nyusul Katanya 2015 One Diamond Betul Pak? Bulan depan Pokoknya Pak Siwan ini Sudah sumpah pocong Segerawan Diamond Saya pikir nggak terlalu guna juga Sumpah pocong Toh sekarang udah randar-randir Gitu ya Beliau naik habisinin setelah saya Jadi wah bahaya juga nih Nah, terakhir Bapak-Ibu Sedikit hasil Kalau Anda mau dengarkan hasilnya Bagaimana kehidupannya seorang GoTient Yang menjalankan bisnis dengan sistem Anda bisa dengar netfinya Kemudian, ya contoh Termudah Anda bisa lihat Pak Siwan aja Pak Siwan baru sekitar Satu tahun GoTient ya Setahun lebih sedikit Itu aja hidupnya sudah berubah total Berubah total Anda lihat nanti beliau Beliau naik setelah saya Membawakan sesi terakhir Closing sekitar lima menit Beliau ini Waktu saya dulu ajak Tianshi Ketika itu saya udah bintang 8 Penghasilan saya di atas 20 juta sebulan Saya ingat saya tahun 2004 Kira-kira ya Pak ya Saya ke Makasar Beliau waktu itu mahasiswa teknik sivil di UNHAS Tahun terakhir Masih sudah teknik sivil Waktu itu Pak Siwan Tidak punya motor aja gak punya gitu Bapak-Ibu Kebayang gak Kemana-mana itu naik angkot Kemana-mana naik angkot Akhirnya setelah mulai join bintang 4 Mau bintang 5 Beli motor Cicil motor Motornya hampir ditarik lagi Bapak-Ibu Iya ini kenyataan ini Luar biasa itu perjuangan Pak ya Berapa lama di bintang 4 waktu itu Satu tahun bintang 4 Ada yang lebih lama gak Satu tahun bintang 4 Keterang banget Satu tahun bintang 4 Sponsornya yang dibantu langsung Itu sudah bintang 8 Penghasilan saya besar sekali Waktu itu Tapi gak tau kenapa Orang-orang yang join di bawah beliau itu Gak ada yang menurun semua Sama Pak Siwan gitu ya Masih terlalu kere waktu itu mungkin Tapi kehilupannya setelah itu berubah Bapak-Ibu Konsistennya luar biasa Setahun lebih bintang 4 Tetap gila-gilaan Saya ingat sekali waktu itu bintang 4 Saya kena orang yang memang jahat Sama sekubu sendiri gitu ya Bersyukurlahnya gak jadi sekubu saya Bintang 4 Saya suruh siapkan uang Menabung berapa bulan Pokoknya semua harga bendanya Itu dipakai untuk beli tiket ke Bandung Masih hati ya Pak ya Waktu itu beliau bintang 4 Saya suruh bayar sendiri semua Belum pernah naik pesawat terbang Betul kan waktu itu ya Terbang naik pesawat ke Jakarta Terus semua biaya transportasinya Pokoknya tanggung sendiri Saya cuma bilang kalau sampai Bandung ya Pokoknya saya tanggung hidup tak Beberapa hari diwaduh Hanya untuk hari visit seminar Tapi itu merubah hidup beliau Dan hari ini setelah itu cepat sekali Bapak-Ibu Setelah itu beliau akhirnya bisa beli Mobil Honda Civic Habis itu ganti lagi X-Trail Waktu itu masih bintang 8 Berapa nih kalau masalahnya Udah bisa beli X-Trail Bapak-Ibu X-Trail itu harganya 60 tahun itu udah 300 juta berapa gitu ya Kemudian ya dan setelah itu Terima mobil mewah Penerima ribet kapal juga Kemarin tahun lalu Tahun ini lagi beradu Buat pesawat juga Nah udah misalnya dapat Dan yang luar biasa Yang paling bikin saya bangga Pak Baru sekitar 1-2 bulan lalu Beliau beli rumah Harganya 1,7 miliar Di WP hari Rabu kemarin Saya cerita 1,7 miliar Itu angka yang besar Bapak-Ibu Percaya gak kalau 1,7 miliar besar? Percaya? Kalau Anda punya penghasilan 20 juta sebulan Anda bisa nabung berapa sebulan? Paling banyak 5 Betul Paling banyak 5 juta Itu pun biasanya Habis lagi Nabung berapa bulan? 6 bulan? Ada tiba-tiba keluarga yang sakit Atau apa? Habis lagi Karena gak usah 20 juta sebulan Kalau Anda punya penghasilan 10 juta sebulan aja Sudah banyak keluarga Anda Yang menggantungkan hidupnya Kepada Anda Itu gak? Ya kan? Bukan keluarga kecil Keluarga besarnya Pasti minta Anda Kalau ada apa-apa Ada yang sakit ke Ada yang butuh apa Ya kan? Jadi 20 juta sebulan Bisa nabung 5 juta sebulan saja Luar biasa Daya hidup kan juga naik seorang Tapi anggaplah bisa Berarti setahun berapa tabungan ya? Kalau sebulan 5 juta 60 juta 10 tahun berapa? 600 juta 10 tahun loh itu 20 tahun? 1,2 miliar Kok belum nyampe 1,7 miliar rumah Pak Asimuan ya? Berarti butuh waktu berapa? 30 tahun Beliau ini lebih mudah dari saya Usiannya Pak Asimuan Sudah bisa beli rumah Harganya 1,7 miliar Yang kalau hitungannya Orang penghasilan 20 juta sebulan Mau beli rumah itu Nabung 5 juta sebulan 30 tahun Kalau dia bisa beli Itu pun setelah 30 tahun Rumahnya emang harganya 1,7 miliar gitu Tahun depan aja udah naik Mungkin hampir 2 Iya kan? Luar biasa Jadi begitu banyak bukti Di malah saya itu Banyak sekali bukti Ini banyak sekali Bukti semua depannya Ada Pak Ceng Ceng Ada Bu Bisna tadi Rekan-rekan yang lain semua Begitu banyak Anda lihat aja Kehidupannya seperti apa Mereka pasif income Itu yang paling luar biasa Sebetulnya Di luar penghasilan Mereka bisa memilih Kerja atau tidak Hari Senin orang harus Pagi-pagi berangkat kerja Macet-macetan Mereka bisa tidur di rumah Saya jadwal rutin Kalau jam 7 pagi Saya pasti tidur lagi Jam 7-8 pagi Ya itu kehidupannya Kalau sudah pasif income Enak sekali Nah Apa hasil hasil yang saya dapatkan Waktunya udah lewat dari tadi Saya gak akan cerita macam-macam Yang jelas Closingnya setelah ini Pak Asibuan Dan saya sebetulnya datang ke Makassar Untuk acara setelah ini Jadi setelah Grand Hoppe tutup Kita break 30 menit Bapak Ibu bisa bicara dengan pengundangnya Terutama Anda yang baru ya Anda bisa tanya jawab Bagaimana menjalankan usaha ini Anda bisa ambil komitmen Untuk serius mulai menjalankan Tenang aja Kita bantu Dan usaha ini mudah sekali sebetulnya Sekarang makin cepat orang jadi bintang 8 Bulan kemarin VS di Bandung Di grup saya ada 2 new bintang 8 Ada 2 new bintang 8 Umurnya berapa? Yang satu 24 tahun Yang satunya 21 tahun Bintang 8 sudah terima mobilnya ada 21 tahun Yang satu 24 tahun Mereka sampai bintang 8 dalam waktu berapa lama? Yang pertama Sampainya dalam waktu Sekitar Satu setengah tahun lebih Yang kedua Cuma 14 bulan Gila ya Bahkan kalau di kendari Ada grup kita yang bintang 8 Cuma 10 bulan Bintang 8 wanita lagi Umurnya juga baru 20 tahunan Jadi pertanyaannya Bukan masalah Anda bisa atau tidak Anda mau atau tidak Itu aja bro Ngobrol sama orang kalian 30 menit Setelah acara selesai Kita akan mulai Satu acara yang namanya Koroproduser meeting Syaratnya apa? Koroproduser Tidak semua Anda yang hadir bisa ikut Anda harus koroproduser dulu Koroproduser itu apa? Tanya sama yang undang Yang jelas Kalau Anda serius Anda bisa langsung ikut Koroproduser meeting Tapi ada syaratnya Tanya sama yang undang Anda yang baru hari ini datang Belum join juga bisa Tanya tapi sama yang undangnya Gimana caranya? Koroproduser meeting ini direkam Makanya ada Pak Budi Halo Pak Budi Beliau ini jauh-jauh dari Jogja Buat rekam meeting saya Itu akan jadi net B Nah jadi kalau Anda baru Wah keren juga kan Anda tinggal tutup tangan paling keras Teriap paling keras Nanti masuk suaranya Terus saya baru finishing rumah Waktu finishing kebetulan Saya ambil credit sedikit Itu jangka Waktunya pendek Saya cuma ambil 3 tahun Males tetang lama-lama Itu cicilan sebulannya 40 juta Jadi saya cuma bayar pengeluaran rutin Sama cicilan rumah finishing Yang tinggal sisa sedikit itu Dalam depan udah beres Itu sudah 95 juta Jadi gak usah tanya penghasilan saya berapa Iya kan? Itu yang udah pasti keluar tuh Bapak itu Ngomong-ngomong rumah saya harganya berapa? 13 miliar 13 miliar Sisa kreditnya yang akan beres Satu tahun yang lagi Itu kurang dari 1 miliar Beberapa ratus juta saja Nah mau tau gimana caranya punya rumah 13 miliar Kalau penghasilan 20 juta? Ya setahun 60 juta kan? 10 tahun berapa? 600 juta 100 tahun? 6 miliar 200 tahun? 12 miliar Belum nyampe 200 tahun juga belum dapat rumah 13 miliar Jadi selamat berjuang Bisnis luar biasa Sampai ketemu Anda perhatikan betul-betul Orang yang naik setelah saya Beliau ini sepupu saya Beliau orang yang Saya bilang istimewa sekali pencapaiannya Saya sendiri juga salut sekali sama beliau Dari kehidupan yang begitu Biasa sekali dulu gak punya apa-apa Sekarang Godline bahkan sudah hampir one time Kita kasih plus Untuk Godline Indonesia Bapak Asyipu